dan terhormat Ketua Program Studi Magister Kedokteran Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Dr. Dr. Dewi Esumarko Magister Sains Spesialis Okupasi dan terhormat para dosen Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas serta alumni yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu serta seluruh peserta guest lecture yang sudah hadir pada kesempatan kali ini jadi syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunianya kita semua dapat menghadiri seri pertama dari rangkaian guest lecture yang diselenggarakan oleh Prodi Magister Kedokteran Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang pada kali ini berjudul The Impact of Work Related Trimities on Quality of Life and Work Productivity a General Workforce Based Survey sebelumnya, jinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu saya Dr. Cikariska Arifin yang akan memandu acara pada malam hari ini pada malam hari ini susunan acara guest lecture pada malam hari ini antara lain acara akan dibuka oleh Ketua Program Studi Magister Kedokteran Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas selanjutnya adalah video sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan kita akan ke acara inti yaitu guest lecture oleh Dr. Dr. Eva Suwartana, Magister Science baik, untuk membuka acara kuliah tamu pada malam hari ini mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Program Studi Magister Kedokteran Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia kepada Dr. Dr. Dewi Su, Magister Science spesialis okupasi waktu dan tempat saya terpilaskan terima kasih Dr. Cikar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya dan selamat pagi untuk Dr. Eva yang ada di Kanada sebagai guest lecture kita pada malam ini jadi terima kasih atas kehadiran dari teman-teman staff pengajar di Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas yang tidak saya dapat saya sebutkan satu persatu tapi saya sangat senang termasuk juga ada Bu Ambar, Dr. Zarni dan teman-teman lainnya dan tentu saja tidak lupa terima kasih kepada para mahasiswa dari Program Studi Magister Kedokteran Kerja di FKUI jadi pada hari ini kita mengadakan guest lecture tujuannya itu adalah ingin sharing ilmu istilahnya kita ada sharing ilmu dari narasumber yang pada kali ini adalah narasumber dari Kanada dari McGill University di Kanada jadi tujuannya adalah supaya kita bisa menambah ilmu dan juga mendapatkan informasi tukar-tukar info gitu ya dan belajar juga dari para pakar nah terutama memang dengan bidang ilmu kedokteran kerja dan kesehatan kerja jadi terima kasih atas bantuan dan perhatian dari Dekanat FKUI dan juga jajarannya dan terima kasih juga atas bantuan dari Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas dan jajar dari pimpinan Departemen dan juga dari teman-teman semuanya dan tak lupa juga terima kasih kepada Panitia yang sudah bersusah payah untuk mempersiapkan acara ini dan mungkin saya lihat mungkin ada beberapa teman-teman sejawat dari istilahnya dari bidang yang berbeda jadi saya lihat kayaknya ada PPDS dari Paru jadi kita sangat welcome silakan saja karena memang ini adalah kuliah tamu yang memang diberikan kepada kita semua untuk sharing informasi dari para pakar semoga acara ini juga bisa bermanfaat dan berkah buat kita semuanya dan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Eva Suwartana Master Science dan PhD dari McGill University, Kanada saya rasa itu saja tidak usah berpanjang waktu saya ucapkan terima kasih dan selamat mendapatkan ilmu yang mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik, terima kasih kepada Dr. Dewi atas sambutannya selanjutnya sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Kepala Departemen Film Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia kepada Dr. Dr. Retno Asri Wardani Magister Epidemiologi Waktu dan Tempat terima kasih Dr. Cika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam semuanya, Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Dunjajikan Salam Sejatera dan Shalom untuk kita semua baik, kepada yang terhormat Bapak Dekam Profesor Dr. Dr. Arief Marial Syam SPP DKGH kepada Ketua Program Studi Magister Kedokteran Kerja Dr. Dr. Dewi Sumariane Sumarko MKK SPOK kepada Sekretaris Program Studi Magister Kedokteran Kerja Dr. Dr. Arya Kekalih MTI dan kepada adik saya Dr. Eva Swatana yang menjauh di sana terima kasih Dr. Eva untuk kesempatan dan waktunya berbagi ilmu dengan kita semua welcome back to Indonesia through Zoom lalu kepada dosen-dosen staff pengajar IKK di sini saya lihat ada Dr. Zarni Amri Bu Ambar lalu ada staff pengajar yang lain ada Dr. Dian Kusuma Dewi ada Dr. Noi Bawanti Dr. Amelia Gustina Dr. Marsen Dr. Shogi Dr. Dewi Yunia Dr. Ilyas dan sebagainya selamat datang dan di acara guest lecture ini dan kepada teman-teman adik-adik para peserta didik Magistrat Ketua Terang Kerja yang seluruhnya ada di sini saya lihat ada wajah-wajah yang tidak asing dulu mungkin waktu mahasiswa kita pernah ketemu dan saat ini menjadi mahasiswa lagi semoga tidak bosan dan kepada Ketua Alumni MKK kami harapkan juga bisa terus mengawal acara ini dan kepada teman-teman sekalian yang di luar Prodi MKK saya ucapkan selamat datang terima kasih kepada program studi MKK yang sudah menginisiasi acara guest lecture ini saya harapkan bisa menjadi inspirasi buat kita semua bermanfaat juga dan saya harapkan bisa diikuti nanti oleh peserta didik di seluruh Prodi di Departemen IKK yang kita tahu ada beberapa Prodi ada selain MKK juga ada spesialis kebutuhan okupasi spesialis kebutuhan penerbangan spesialis kebutuhan olahraga dan nantinya nanti akan ada spesialis kebutuhan keluarga lain dan primer saya harapkan nanti kita semua bisa saling berbagi dan acara ini bisa bermanfaat untuk bisa menjadi inspirasi adik-adik peserta didik semua entah itu nanti untuk tesis entah itu nanti dalam terapan ke masyarakat dan sebagainya dan kepada Dr. Dayu Sumarani Sumarco saya harapkan nanti bisa terus mempertahankan kinerjanya dan semuanya inisiatifnya untuk nanti bisa diteluarkan kepada Prodi-Prodi yang lain terima kasih banyak semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih dokter apa sambutannya selain itu saya sambil mengingatkan bahwa ada form absen di chat yang bisa sambil diisi oleh peserta semuanya baik selanjutnya untuk acara berikutnya adalah video sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Profesor Dokter-Dokter Haji Ariefah Rial yang spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi hepatologi NNB Finatium Fakultas mari kita saktikan bersama video sambutan dari dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketua program studi magister kedokteran kerja FKUI dokter-dokter Dewi S. Marko MS SP Okupasi PJ PLT Ketua Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI dokter-dokter Etno Asti Werdhani Moderator dokter-dokter Aryani Kali maksudnya informasi dan pembicara kita hari ini John Profesor dari Obstetik Ginecology Department McGill University dokter Eva Suratana MDPSD untuk bagian buat kita semua saat ini dapat berjumpa untuk mendengarkan guest lecture yang akan disampaikan oleh alumni FKUI yang kebetulan saat ini sedang bekerja sebagai seorang saintis di McGill University ini merupakan kehormatan buat kita semua teman-teman semua yang hadir kita bisa mendengarkan langsung kebetulan topik yang diangkat saat ini yaitu Impact of Work Related Trinities on Quality of Life and Work Productivity General General Work Based Survey saya rasa informasi ini penting untuk kita ketahui dan tentu kita juga akan menarik pengalaman bagaimana mempersiapkan sesuatu riset yang tentu riset yang pada akhirnya bisa tembus atau publikasi di jurnal operasional saya mengucapkan terima kasih untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh Departemen IKK dan juga tentu Prodi Magister Pendokaran Kerja selalu menghadirkan para pembicara-pembicara yang qualified yang mumpuni dan kebetulan saat ini kita mendapat pembicara dari McGill University yang kebetulan juga adalah diaspora kita pendudukan FKUI mudah-mudahan lain waktu Dr. Eva bisa hadir in person dengan kita semua disini walaupun saat ini karena kondisi pandemi kita baru bisa menengarakan kegiatan virtual tapi saya rasa walaupun kegiatan secara virtual semangat dari teman-teman semua tetap tinggi untuk mendengarkan sharing dari Dr. Eva Suratana sekali lagi saya tanggal pembicara fakultas mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah mempersiapkan acara ini dan juga tentu kepada pembicara Dr. Eva dan moderator Dr. Arya Tari lebih dan kurangnya saya mohon maaf wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh video yang luar biasa kali diridekan kita selanjutnya kita akan menuju ke acara inti sebelum ke acara inti yaitu kuliah dari Dr. Eva Suartana saya akan memperkenalkan moderator yang akan memandu jalan diskusi pada kuliah tamu kali ini moderator pada malam hari ini adalah Dr. Arya Kekali Magister Teknologi Informasi untuk riwayat pendidikan beliau mendapatkan gelar dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2004 dan selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan di program master di Fakultas Ilmu Komputer di bidang teknologi informasi dan selanjutnya beliau telah menyelesaikan program doktoral di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2015 pada saat ini beliau menjabat sebagai kepala di PC Epidemiologi dan Biostatistika di Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sejak tahun 2005 selain itu beliau juga sebagai salah satu yang mengembangkan telemedicine di Indonesia bekerja sama dengan Temdek Yushi University tindahannya itu beliau juga aktif di kegiatan community development mengembangkan para kader di sembilan kota di Indonesia bersama Bank Nasional untuk promosi kesehatan dan edukasi nutrisi khususnya pada topik breast cancer hipertensi diet sehat dan aktif lifestyle untuk wanita di usia reproduktif dan di komunitas geriatri beliau juga aktif sebagai peneliti di di riset multinasional contohnya SPIR oleh EOKRU selain itu sejak pandemi COVID-19 beliau juga sebagai koordinator e-learning di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan ini saya serahkan kepada dokter dokter Arya KK Liman Bistar Teknologi Informasi untuk memandu jalannya kuliah kamu silahkan dokter Arya terima kasih alumni kemudian yang paling utama mahasiswa-mahasiswa yang sedang berjuang disini untuk mencari topik-topik yang terbaik untuk nanti risetnya dan risetnya ini adalah kita mencoba menjadi bagian dari solusi untuk masalah-masalah yang sedang berkembang di Kedokteran Kerja salah satu masalah utama yang sering terjadi disini adalah terkait masalah saluran pernafasan kemudian terkait juga dengan kaitannya dengan produktivitas produktivitas kerja kemudian dengan quality of life ini salah satu topik karena di MKK sendiri topik yang sering menjadikan untuk penelitian yang jadi fokus kajian itu adalah selain itu masalah kesehatan kerja yang terkait saluran pernafasan fungsi respirasi juga kaitannya dengan produktivitas kerja dengan produktivitas kerja dan disini Alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan untuk akarnya langsung pada hari ini jadi Dr. Eva Suartana MD-PhD beliau senior kami yang sekarang sudah luar biasa sekali berkarir sebagai staf pengajar researcher di McGill University ini adalah bagian pertama dari guest lecture yang akan kita kembangkan untuk memfasilitasi teman-teman yang sedang membuat riset dan disini saya akan coba sampaikan CV-nya beliau beliau sendiri sekarang adalah research associate di health and technology assessment McGill University Center ajang professor associate investigator juga kemudian beliau pendidikannya adalah sarjana kedokterannya di FKUI kemudian MSI clinical epidemiology di Nikas Rotterdam mengambil PhD di Utrecht dan postdoc pada CDC USA nah ini terkait dengan studi-studi yang pernah beliau lakukan di Eropa nah beliau akan menyajikan topiknya sekarang tentang impact of work-related on quality of life and work productivity di General Workforce Based Survey di sini kita akan melihat bagaimana bukan hanya penilaian-penilaian masalah kedokteran kerja tapi juga pendekatan untuk penelitiannya bagaimana kita bisa mengkaji masalah dampak dari realitis ini ke kualitas hidup dan kualitas kerja dari sisi waktu sebenarnya kita bisa sampai jam 9 sebenarnya di sini ada 45 menit yang kami sudah siapkan untuk dokter Eva dokter Eva sudah siap dokter Eva sudah baik baik berarti kita berikan kesempatan kepada dokter Eva untuk berikan presentasinya selama 45 menit ke depan habis itu kita akan siapkan sesi tanya jawab kepada dokter Eva kami persilahkan silahkan dok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam untuk rekan-rekan semua di Indonesia pertama terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh dokter Dewi dokter Dewi mengundang saya untuk memberikan materi hari ini saya senang sekali karena kembali ke rumah bagi saya IKK itu is my home karena karir saya pertama di kedokteran epidemiologi dan kedokteran kerja juga kedokteran keluarga itu bermula dari IKK terima kasih banyak atas undangannya dokter Dewi juga saya senang melihat ada adik adik saya dokter Arya kali yang sudah menjadi PJ di fakultas di FKUI it's good to see like your growth Arya dan dokter Retno Asti Verdani kakak kelas saya mentor saya sejak saya kelas satu di FKUI Alhamdulillah terima kasih atas kecayaan yang diberikan juga saya terima kasih ada senior-senior saya disini ada dokter Zarni saya second mom in the epidemiology juga ada Bu Ambar dan saya tidak bisa lihat disini screennya tapi terima kasih atas semua yang telah hadir di acara hari ini seperti dokter Dewi bilang tujuannya adalah kita sharing knowledge jadi bukan saya yang paling tahu saya ini hanya sebagai peneliti dalam proyek yang akan saya tampilkan disini peran saya di sini adalah sebagai statistician sebenarnya karena memang saat pindah ke Kanada itu saya bekerja sebagai researcher jadi ilmu kedokteran kliniknya hampir tidak pernah dipakai karena memang license kedokteran kita tidak diaku di Kanada jadi saya bekerja sebagai clinical epidemiologist saya 10 tahun pertama itu masih tetap bekerja di bidang occupational related disease tapi mungkin 3 tahun terakhir saya mulai bergabung dengan kedokteran kandungan kebidadanan kandungan di McGill University kebetulan ketua departemennya Prof. Dr. Tungkesulandi adalah juga alumni FKUI tahun 71 seangkatan dengan Dr. Zarni sebagai diaspora kami selalu terbuka untuk kerjasama ini dan ini FKUI sudah menjalin MOU dengan McGill University Alhamdulillah sudah terjalin kerjasama dan ini salah satu bentuk kolaborasi kita untuk MOU McGill dan FKUI dan diharapkan nanti juga sekarang McGill sudah terbuka lagi untuk visit kan kalau kemarin awal pandemi kita tidak menerima visitor tapi sekarang sudah bisa menerima visitation jadi mungkin kalau misalnya nanti ada yang tertarik ke McGill untuk exchange atau untuk visit di kedokteran karena McGill punya School of Public Health dan Departemen khusus untuk occupational health jadi mudah-mudahan kolaborasinya bisa extended sampai ke sana oke saya akan mulai saja hari ini ya saya share screennya dokter Arya jadi yang akan saya coba tampilkan hari ini ya akan saya share adalah tentang impact of work related to United on quality of life and work productivity proyek ini sebenarnya proyek kerjasama antara Belgium dengan kami di Sakriker di Kanada jadi waktu itu saya masih bekerja sebagai researcher di Siusnim Hospital Sakriga Montreal sedangkan proyeknya ini adalah proyek besar nationwide yang dibiayai oleh KCC yaitu satu center untuk protection and prevention pada pekerja di Belgium ini sebagai ilustrasi di sini ya di Kanada sendiri di Montreal Provinsi Quebec memiliki agen khusus Department of Health Agency di Montreal sejak tahun 2018 lebih awal 2015-2016 mereka sudah menjalankan provincial surveillance khusus untuk occupational asthma dan occupational rhinitis jadi memang nanti akan saya jelaskan kenapa fokusnya juga tidak hanya asthma tapi rhinitis karena memang sebenarnya karena sebenarnya rhinitis dan asthma itu saling terkait jadi kalau di general population ini berdasarkan review rhinitis itu kejadiannya itu sebenarnya 3 kali lebih sering dibandingkan asthma dan juga kejadian occupational rhinitis rhinitis akibat kerja ini terjadi 2-4 kali lebih sering dibandingkan occupational asthma jadi secara frekuensi sebenarnya occupational rhinitis atau rhinitis itu sendiri bebannya itu lebih besar dibandingkan asthma tapi orang lebih menyepelekan kalau punya keluhan di hidung yang tidak penting juga sampai 90% orang yang memiliki asthma itu juga umumnya memiliki keluhan rhinitis dan sedangkan sebaiknya 40% orang yang memiliki rhinitis itu juga memiliki asthma karena kan kejadiannya rhinitis dulu lalu karena United R.B. disease rhinitis dan asthma kemudian dan beberapa penelitian sudah menunjukkan bahwa occupational rhinitis itu merupakan marker untuk terjadinya occupational asthma jadi sebenarnya yang perlu di catch yang lebih awal itulah occupational rhinitis dan occupational asthma dan occupational rhinitis juga mereka coexisting banyak sekali terutama di para pekerja yang terpajan agen molekul berat high molecular weight agent jadi disini bisa dilihat bahwa nasal symptom itu bisa muncul pada sebelum terjadi occupational asthma pada hampir 60% pekerja yang terpajan high molecular weight agent tapi hanya 20% pada pekerja yang terpajan low molecular weight agent sebagai algoritm big picture jadi kalau kita bicara tentang work related rhinitis itu sebenarnya ada dua penyakit disini yang kita fokus adalah occupational rhinitis dan work exasperated rhinitis kalau occupational rhinitis itu adalah kita lihatnya dari onset nya jadi onset nya adalah orang yang sebelumnya sehat lalu dia bekerja terpajan sesuatu di tempat kerja lalu dia mengalami mulai mengalami keluhan rhinitis terkait kerjanya itu sebut occupational rhinitis jadi rhinitis nya benar-benar tertrigger oleh pajanan di tempat kerja sedangkan yang kedua itu work exasperated rhinitis itu adalah orang yang sudah memiliki keluhan rhinitis sebelumnya sebelum bekerja lalu dia bekerja dan keluhan rhinitis itu memberat jadi sebutnya exasperated jadi sudah pernah memiliki sebelum dia bekerja dan pajanannya membuat kondisi rhinitis nya memberat lalu occupational rhinitis sendiri ada dua ada yang allergic type juga ada yang iritan induced pajanan ini skim ini itu sangat similar dengan skim untuk work related asma jadi untuk work related asma nanti dokter davis sudah meskedulkan jadwal sendiri untuk work related asma tapi secara garis besar work related asma juga terbagi atas dua ada occupational asma dan work exasperated asma dengan juga agennya sama ada yang Ig mediated non-Ig mediated dan juga iritan induced jadi antara nose dan lung antara upper respiratory dan lower respiratory itu sangat berhubungan erat jadi karena functional nya juga terkait mereka memiliki inflammatory mechanism yang serupa jadi juga secara epidemiology faktor risiko distribusinya itu sangat terkait erat trigger nya juga sama antara keduanya dan juga terapinya juga seharusnya harus komprehensif untuk diagnosis diagnosis of personal rhinitis itu yang penting adalah kita pertama establish adanya rhinitis baik secara keluhan simptom atau pemeriksaan fisik juga ada kaitan dengan tempat kerjanya pajanan di tempat kerjanya jadi itu untuk establish occupational rhinitis diagnosis lalu untuk step pemeriksaannya pertama tentu dengan clinical history lalu nasal examination dan kalau memungkinkan memang kalau di Indonesia kan terbatas diagnostic tool jadi kalau memungkinkan dilakukan immunological test atau spesifik nasal provocation test untuk untuk memastikan memang ini terkait akibat kerja lalu juga jangan jangan diabaikan seorang yang memiliki keluhan rhinitis akibat kerja juga tolong di eksplore pulmonary function testnya karena tadi sudah disebutkan di awal sebagian besar pekerja yang memiliki occupational rhinitis juga memiliki occupational asana atau akan memiliki mengalami occupational asma di lalu jadi harusnya pemeriksaan itu dilakukan simultanasi jadi kalau ada pasien occupational asma jangan lupa dilihat juga fungsi nasal kondisi nasal simptom dan fungsi nasal karena sangat terkait terkait dan kalau tidak tidak treat keduanya occupational rhinitis dan occupational asmanya maka tidak akan tuntas ini hanya sebagai ilustrasi berbagai pekerjaan yang berisiko mengalami occupational asma dan occupational rhinitis di sini yang diilustrasikan adalah carpenting workers karena mereka terpajan isosianat lalu pastry worker tukang roti tukang roti kan membuat roti banyak memakan tepung terpajan wheat dan amilase juga di sini misalnya juga wood dust exposure termasuk long-world weight jadi ini cuma ilustrasi beberapa pekerjaan yang banyak terpajan occupational sensitizing agent sekarang bagaimana dampak terhadap kualiti of life jadi kalau kita google tentang spesifik impact work related on QAL quality of life itu masih sangat sedikit dan hasilnya pun masih conflicting dan juga impact untuk work productivity itu saat penelitian ini dilakukan 2-3 tahun yang lalu itu belum pernah ada publikasi untuk dampak WRR work related on work productivity kemarin berdasarkan diskusi dengan dokter Arya saya akan coba jelaskan beberapa instrumen yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi kualiti of life pada pekerja jadi sebenarnya ada beberapa tool yang bisa digunakan untuk mengukur kualiti of life bisa SF12 SF36 bisa Eurocall EQ 5D yang ini sangat bagus sangat kompleks dan banyak juga digunakan untuk cost analisis jadi kalau tujuan yang misalnya penelitian yang lebih advance tidak hanya sekedar menilai quality of life tapi juga untuk menilai cost analisis maka banyak penelitian yang lebih memprioritaskan penggunaan EQ 5D juga ada health status questionnaire ada milik WHO quality of life breadth tapi tool ini kompleks jadi panjang administrasinya dan juga tidak mudah dilakukan kalau tujuan kita adalah penelitian yang survei besar sehingga mereka membuat short version SF36 ini adalah SF8 yang sudah di uji coba di berbagai penelitian dan berbagai setting dan SF8 ini banyak digunakan karena memang untuk responden untuk data kolektor itu sangat efisien hanya perlu 1-2 menit untuk menyelesaikan questionnaire secara konseptual itu sudah representatif dan juga mudah untuk ditranslasi translation dan ini mungkin jadi salah satu item yang mungkin bisa jadi proyek penelitian untuk presiden jadi bagaimana kultural translation untuk SF8 ke bahasa Indonesia kalau belum dilakukan ini adalah questionernya jadi bisa dilihat ada delapan pertanyaan short and generic instrument jadi dia menilai delapan aspek general health physical functioning role limitation to physical health problems bodily pain energy fatigue social functioning gangguan social functioning akibat physical health problems mental health juga role of role limitation due to emotional problems jadi inilah questionernya bisa dilihat sangat singkat bisa bisa diselesaikan dalam waktu 2 menit oleh responden dan data collector jadi sangat efisien kalau digunakan untuk mass survey karena kalau mass survey kita satu questionernya sudah 30 menit itu akan sangat sulit untuk data collection dan SF8 ini dibagi menjadi 2 komponen komponen physical komponen summary item 1 sampai 5 juga ada mental komponen summary item 6 to 8 dan SF8 ini di role scale-nya itu bisa ditransform ke scale dari 0 sampai 100 dimana makin tinggi skornya itu menunjukkan makin health status yang makin baik lalu yang kedua kalau tadi SF8 itu mengevaluasi general quality of life mini RQL itu menilai spesifik renitis jadi quality of life terkait renitis ada 5 domain bisa dilihat di sini ada aktivitas praktikal problem no symptoms eye symptoms and other symptoms juga simple ada 14 pertanyaan dengan scale 0 sampai 6 dimana 0 itu no trouble 6 itu extremely trouble jadi kalau RQLQ makin tinggi skornya maka makin buruk kondisi health status-nya yang ketiga yang akan saya coba tampilkan adalah WPAI work productivity activity impairment ini dibuat oleh Riley Associates dan sudah banyak digunakan untuk berbagai penelitian terkait tidak hanya work-related disease tapi juga other diseases karena dia bisa digunakan untuk menilai absenteeism work time is resenteeism jadi impairment at work jadi reduction of job efektiveness work productivity loss dan activity impairment jadi untuk work productivity and activity impairment score jadi ada 6 pertanyaan yang ditanya itu apakah saat ini bekerja berapa jam miss karena masalah health problems ini untuk yang generik tidak spesifik what kind of health problems lalu berapa jam miss karena masalah lain juga berapa jam actually work jadi misalnya seorang hadir di kantor 8 jam sehari tapi berapa jam sebenarnya dia bisa efektif bekerja dari 8 jam dia ada di kantor lalu degree of health affected productivity while working dan degree of health affected regular activities ini adalah perhitungan skornya untuk menilai absenteeism presenteism overall work impairment dan activity impairment ini questionernya juga singkat bisa diselaikan dalam waktu 2 menit makanya banyak sekali digunakan untuk juga mass survey dan ini belum ditranslasi kemarin kita cek dokter Arya ini belum ditranslasi ke bahasa Indonesia jadi potensial project untuk menterjemahkan kultural translation to Indonesia dan ini yang kalau yang tadi ini kan general health jadi yang tidak dispesify kamu miss miss work itu karena menyakit tertentu jadi hanya general tapi perlu saya tekankan disini bahwa WPAI ini hanya mereview keluhan dalam waktu 7 hari terakhir the last week jadi ini memang pro kontranya pronya pronya sangat cepat sangat singkat hanya 2 menit bisa selesai tapi kontranya hanya menilai hanya menilai quality of life dalam waktu 7 hari terakhir jadi ini bukan long term jadi kalau mau menilainya long term impact of misalnya suatu health problem ini bukan tool yang bisa digunakan sedangkan kalau yang ini yang kedua yang WPAI untuk spesifik health problem ini bisa dilihat disini di item questionnaire kata problem ini kita bisa ganti dengan berbagai penyakit yang kita ingin teliti misalnya kita ingin telitinya tentang occupational asthma jadi disini kita bisa ganti associated with occupational asthma atau asthma at work jadi bisa diganti dengan kata-kata disini penyakit atau kondisi yang kita akan teliti strukturnya sama dengan yang general health dan scoring system juga sama jadi itu overview-nya beberapa tool yang bisa digunakan untuk penelitian untuk meneliti quality of life dan productivity pada pekerja sekarang tentang proyek yang kami lakukan bersama dengan Profesor Olivier Van de Plas beliau pulmonologist dari Belgium beliau ini top research nya salah satu top research untuk professional asthma dan occupational rhinitis Catherine Lemire juga pulmonologist di Montreal Sacrégal Hospital juga beliau sangat terkenal di bidang work exasabarit asthma Nico Lemual dari Perancis beliau ini yang menciptakan job exposure matrix GEM untuk professional asthma jadi GEM ini banyak digunakan untuk mengevaluasi potensial exposure di tempat kerja berdasarkan coding kerja jadi kan ada ISCO Code International Standardized Occupational Coding Nah ini Nico dia membuat job exposure matrix yang kita bisa gunakan untuk mengetahui potensial exposure berdasarkan occupational job codingnya Jean Busquette ini profesor juga dari Perancis yang banyak melakukan pelajian di bidang occupational renatis jadi Olivier ini adalah PI-nya Olivier itu yang mengkoordinir penelitian penelitian yang survei survei pada pekerja di Belgium karena dia bekerja di Casey jadi Olivier itu dia menawarkan kerjasama waktu itu waktu saya di Sagreker mereka punya data dari National Survey tapi tidak ada yang mengerjakan analisisnya jadi saya membantu analisis data untuk penelitian mereka jadi saya tidak tahu bagaimana study itu di set up saya saya terima itu pada saat sudah selesai dan alasannya salah satu tujuan penelitian yang dilakukan adalah karena memang tadi berdasarkan background masih sedikit sekali penelitian yang dilakukan oleh di tempat kerja terkait dengan occupational renatis dan quality of life atau work productivity dan in a nutshell summary-nya sebenarnya bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa work related renatis itu bisa sangat meningkatkan risiko impairment of quality of life terganggu quality of life baik yang renatis spesifik ataupun general health related quality of life dan juga impairment pada work productivity ini jauh risiko lebih tinggi dibandingkan renatis yang tidak terkait kerja sehingga tujuannya dari penelitian inilah kita mengadvokasi pentingnya identifikasi dan manajemen work related renatis di tempat kerja untuk mengurangi global burden of renatis metodenya jadi metodenya adalah sebuah cross-sectional survey nationwide di Belgium pesertanya direkrut pada saat mereka melakukan medical examination check up medical check up pre-employment kesih intercompany operational health service lalu mereka melakukan random recruitment days dan center yang akan direkrut lalu untuk exclusion criteria nya exclusion criteria adalah pekerja yang medical check up itu untuk pre-employment post sick leave pregnancy evaluation vocational training dan pekerja yang tidak bisa membaca karena banyak toolnya adalah self-administered harus diisi sendiri oleh pekerja lalu all eligible worker yang datang di health center yang sudah terseleksi secara random itu semuanya diundang untuk mengikuti survey jadi datanya ada lebih dari seribu pekerja untuk analisis kita lakukan analisis sederhana menggunakan multivariate linear regression untuk mengetahui faktor-faktor yang terkait dengan mini RQLQ juga SF8 physical component dan mental health component karena mini RQLQ dan SF8 ini skornya adalah numerik sehingga kita gunakan multivariate linear regression sedangkan untuk WPAI untuk overall work impairment itu kita gunakan logistic regression karena untuk work impairment kita dicotomize ada atau tidak impairment ini hanya secara screenshot menampilkan bagaimana pertanyaan apa yang digunakan untuk men-define rhinitis untuk rhinitis kita gunakan at least dua nasal symptom karena memang survei jadi sangat peg sebenarnya in the last 12 months apakah kamu secara regular apakah Anda secara regular mengalami gejala ini stafinose runny nose atau episode of sneezing jadi at least memiliki dua gejala ini entah stafinose runny nose atau sneezing yang berulang untuk conjunctivitis itchy and red eyes in the last 12 months untuk self-recorded algecronitis kita tanya apakah pernah mengalami gejala high fever atau jika dia berada di dekat binatang atau kondisi yang berdebu apakah dia mengalami runny stafi atau sneezing untuk physician-based allergic rhinitis itu juga kita tanya apakah seorang dokter pernah menanyakan riwayat high fever atau nasa allergies untuk allergic rhinitis sendiri itu kita gunakan self-reported atau physician-based allergic rhinitis untuk rhinitis severity keparahan derajat rhinitis nya untuk mild jadi untuk mild simptom itulah kalau mereka memiliki nasal simptom tapi tidak menimbulkan gangguan sedangkan kalau untuk moderate atau severe itu jika sudah merasa terganggu dengan adanya nasal simptom jadi at least dua nasal simptom yang tadi at least memiliki dua nasal simptom yang berulang dan juga memiliki at least dua nasal simptom pada saat mereka di tempat kerja kita juga tanyakan tentang asma asma pertanyaannya adalah juga self-reported asma apakah pernah merasa mengalami asmatik serangan asma atau physician-based asma apakah dokter pernah menyatakan kamu memiliki asma atau asmatik bronchitis karena asma itu pertanyaannya adalah jika dia pernah didiagnose asma oleh dokter atau merasa pernah mengalami serangan asma dan memiliki whizzing atau whistling dalam waktu 12 bulan terakhir atau saat ini minum obat atau mendapatkan obat asma untuk asma juga adalah mereka yang memiliki current asma dan juga memiliki dua asma simptom di tempat kerja quality of life kita gunakan mini RQLQ juga SF8 untuk generik quality of life general health work productivity employment ini kita gunakan WPI general health untuk renatis related work disability kita menanyakan apakah Anda pernah berganti pekerjaan karena nasal simptom karena merasa ada gangguan pada hidung pekerja dan juga kita lihat berapa hari mereka miswork akibat nasal simptom dalam waktu 12 bulan terakhir karena saya bilang tadi WPI ini hanya mengukur 7 hari terakhir jadi kalau kita ingin mengukur dalam waktu yang lebih lama period yang lebih lama itu harus kita buat pertanyaan sendiri ini skematik alur partisipan dari 2.900 pekerja yang melakukan medical check-up itu ada 2.686 yang berpartisipasi jadi angka partisipasi sangat tinggi 90% lalu 86,8% itu memiliki questionnaire yang lengkap untuk screening rhinitis lalu disini baru kita split kontrol population adalah mereka yang tidak memiliki sama sekali nasal nasal symptom lalu kita bedakan juga mereka yang no current rhinitis tapi hanya memiliki satu nasal symptom atau memiliki alergic rhinitis tapi tidak memiliki regular nasal symptom current rhinitis adalah mereka yang memiliki tadi at least 2 nasal symptom saat ini lalu kita bedakan lagi antara yang work related rhinitis jadi yang memiliki 2 nasal symptom secara berulang dan 2 nasal symptom at work sedangkan kalau untuk yang non-work related rhinitis mereka memiliki current rhinitis tapi tidak memiliki nasal symptom at work ini tabel pertama ini menunjukkan sebaran mini RQLQ pada kelompok yang non-work related rhinitis dibandingkan pada kelompok yang work related rhinitis jadi bisa dilihat di sini bahwa ini bermakna semua all five domain of rhinitis quality of life itu pada kelompok yang memiliki rhinitis akibat kerja itu jauh lebih rendah quality of life dibandingkan mereka yang memiliki rhinitis juga tapi bukan akibat kerjaan sedangkan ini kita temukan sedikit sekalian yang mereport rhinitis related work disability 2,6% sedangkan pada kelompok yang memiliki rhinitis akibat kerja pada kelompok yang tidak memiliki rhinitis akibat kerja tidak ditemukan adanya disability dan juga mereka yang memiliki rhinitis akibat kerja itu lebih banyak dokter visit banyak kunjungan ke dokter akibat gangguan yang dialami ini adalah skor untuk SF8 SF8 bisa dilihat multivariate model yang pertama ini adalah multivariate yang tidak memasukkan moderate or severe rhinitis karena moderate and severe rhinitis ini banyak hilang banyak missing jadi kita buat dua model model yang pertama adalah pada semua orang semua subjek jadi yang lebih lengkap datanya jadi untuk SF8 ini bisa lihat bahwa female current smoker pekerjaan memiliki work related rhinitis juga work related concentrifitis juga allergic rhinitis rhinitis itu memiliki quality of life yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak memiliki karakteristik tersebut di sini pada model yang kedua kita lihat juga jika gejala rhinitis itu lebih berat itu juga akan lebih terganggu quality of life ini untuk general health related quality of life and work creativity kita bisa lihat di sini komponen SF8 nya untuk physical component summary dibandingkan pada kelompok control mereka memiliki rhinitis bisa dilihat bahwa komponen quality of life nya lebih rendah hal yang sama dibandingkan yang kontrol yang tidak memiliki rhinitis sama sekali tidak memiliki rhinitis lalu kita bandingkan keduanya juga lagi antara yang work related dan non work related bisa dilihat bahwa memang yang work related jauh lebih rendah quality of life dibandingkan yang hanya rhinitis saja hal yang sama kita bisa lihat di quality of life untuk mental health component lalu untuk work related sorry untuk general health related work productivity bisa dilihat di sini any time work miss absenteeism nya dibandingkan kelompok yang control mereka yang memiliki rhinitis presentasenya itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang tidak memiliki keluhan rhinitis sama sekali tapi waktu ini tidak ditemukan perbedaan yang bermakna antara mereka memiliki rhinitis akibat kerja ataupun rhinitis yang tidak akibat kerja tapi kalau kita lihat dari komponen impairment at work any impairment at work overall work impairment activity impairment itu jelas bahwa kelompok yang memiliki work related rhinitis itu lebih terdampak lebih terdampak dibandingkan mereka yang hanya memiliki rhinitis tapi bukan akibat kerja ataupun pada kelompok kontrol ini multivariate analisisnya bahwa faktor yang berperanan terhadap physical component summary of the quality of life life itu usia usia female gender current smoker body mass index mereka yang lebih obese itu lebih beresiko mengalami gangguan quality of life mereka yang education levelnya lebih rendah karena ini juga merepresentasi social economic level mereka memiliki di sini mereka memiliki rhinitis unrelated to work itu juga terganggu tapi mereka memiliki work relative rhinitis itu gangguannya lebih besar chronic phlegm juga dan juga jika memiliki ada comorbiditas non-respiratory untuk mental komponen mirip faktor yang berhubungan itu jadi female gender household net income yang rendah juga dua komponennya rhinitis baik yang berkaitan dengan kerja atau tidak berkaitan dengan kerja work-related conjunctivitis dan di sini untuk mental komponen depression physician-based depression itu juga sangat tinggi kalau memang mereka memiliki depresi maka otomatis quality of life-nya lebih risiko untuk terganggu untuk overall work impairment kita lihat juga faktor risiko yang serupa dengan faktor risiko quality of life jadi female gender obesitas overweight obesitas rhinitis baik work-related maupun non-work-related physician-based depression dan juga comorbiditas jadi semua semua tampilan tadi itu menunjukkan bahwa memang work-related rhinitis regardless the underlying fisiologi mechanism tidak terpengaruh apa itu kausal-nya itu berdampak buruk terhadap penurunan kualitas quality of life kualitas hidup penurunan work produktivitas kerja dibandingkan mereka yang memiliki rhinitis tidak terkait kerja ataupun mereka yang sama sekali tidak memiliki gangguan rhinitis sehingga hal ini menunjukkan bahwa perlunya identifikasi dan management work-related rhinitis di tempat kerja pada saat praktek United Airway disease bahwa nasal dan lung itu terkait jadi kalau kita melihat seorang pekerja kita harus lakukan secara komprehensif misalnya ada related rhinitis nya explore juga kemungkinan adanya asma akibat kerja dan sebaliknya pada pasien-pasien yang memiliki gangguan asma kita explore apakah ada gangguan rhinitis karena memang mereka itu dua simptom ini dua entiti ini sangat terkait dan identifikasi dan manajemen nya harus juga dilakukan secara komprehensif saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatian ini McGill kampus di waktu musim gugur sekarang sudah rontok semua sudah masuk musim dingin terima kasih dokter atri terima kasih dokter eva foto closing nya luar biasa sekali buat kita tertarik untuk main langsung kesana terima kalau ada kesempatan baik saya sendiri sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang saya bisa drive dari sini disini tapi saya coba membuka pertanyaan dari teman-teman di panel dulu di audience saya lihat di chat sudah ada dok sesar dibuka pertanyaan langsung betul adanya oh sebentar sudah ada yang mau bertanya langsung juga saya melihat ada yang di chat mengajukan pertanyaan tapi saya juga membuka kalau ada yang ingin langsung mengajukan pertanyaan silakan ada yang mau raise hand mau raise mouth silakan ini sepertinya dokter Nuri ini yes ada dokter Nuri halo mbak Eva dokter Eva sorry for joining late karena sholat isya dulu apa kabar mbak Eva alhamdulillah baik Nuri ya itu pertanyaan saya tadi apa kabar mbak Eva bukan iya boleh dokter Arya nih ya langsung ya silakan dokter Nuri silakan dokter oke makasih enggak tadi menarik dokter Eva menyampaikan fakta saya ada dua pertanyaan yang pertama terkait bahwa occupational asthma didalui oleh occupational rhinitis yang memang itu bisa menjadi satu prediksi gitu ya sehingga kita tidak morbiditas pekerja atau pasien itu bisa kita jaga tidak sampai menjadi lebih buruk gitu namun kita tahu kondisi di negara kita dengan latar belakang tropik itu banyak faktor lain yang memicu terjadinya rhinitis gitu apakah memang hal ini masih bisa kita pegang apalagi disini mungkin tadi yang disampaikan juga oleh dokter Eva bahwa apa ya banyak orang itu menganggap remeh keluhan rhinitis dianggap sebagai pun pada kondisi setelah pandemi ini juga gitu bahwa itu yaudah batu pilek biasa seperti itu yang pertama yang kedua terkait dengan tools-tools tadi quality of life tadi euro call WHO saya pernah lihat dan baca beberapa tools dan menarik sekali beberapa pengalaman kita dalam melakukan uji validasi termasuk kemarin dokter Dewi Sumarko yang kita terkait dengan kita mengadopsi coba mengadopsi questionnaire outcome dari stress yang melihat dari aspek distressnya dan juga outcome terkait dengan ansietas depresi dan sebagainya itu dari Belanda ke Indonesia itu ternyata beberapa domain itu berbeda gitu dokter Eva terus beberapa hal terkait dengan misalnya di Indonesia ternyata orang stress manifestasinya lebih kepada aspek somatisasi gitu jadi kayak dia ngeluk mungkin sakit mah dan sebagainya enggak pertanyaan saya adalah tadi apakah tidak lebih baik kita generate gitu kita buat satu tools yang memang originally dari Indonesia atau maksudnya pertanyaan adalah apakah lebih baik mana gitu kita originally made karena beberapa tools yang sifatnya di alihbahasakan tadi itu ternyata banyak keterbatasan terkait dengan aspek kultural terutama dokter seperti itu jadi sebelum mungkin dokter Arya punya banyak PR terkait untuk menerjemahkan banyak tools tadi saya membantu dokter Arya dulu untuk mengklarifikasi hal ini begitu dokter Arya terima kasih banyak senang ketemu dokter saya coba summarize sebenarnya yang ditanyakan dokter Nuri tadi juga termasuk yang saya tanyakan termasuk saya ingin nanya juga termasuk tools jadi ada dua pertanyaan ini terima kasih dokter jika sudah summarize pertama yang tadi masalah yang rinitis tadi saya juga melihat tadi yang rinitis tadi pertanyaannya juga menarik dokter saya melanjutkan sedikit pertanyaan dokter Nuri hanya dinilai dari pertanyaan gejala simptom tiga atau dua dan itu kan apakah levelnya screening dan itu validitasnya bagaimana ada komentar tidak tentang pertanyaan yang seperti itu dan terkait yang tadi juga untuk tools quality of life itu banyak juga yang menanyakan 12 bulan terakhir itu termasuk yang ditanyakan dokter Nuri juga apakah itu secara culture sesuai di Indonesia potensi co-bias dan lain-lain bagaimana gitu ada komentar enggak dokter silahkan ini pertanyaan yang menarik dan ini terjadi untuk semua studi epidemiologi jadi memang perlu kita bedakan ini settingnya adalah diagnosis klinis atau untuk screening survei jadi kalau kalau tujuannya untuk dan definisi ini juga sangat broad kalau saya saya akui untuk yang dalam pelarian ini kan kita hanya bilang memiliki dua simptom renitis yang berulang gitu dan juga dua simptom renitis di tempat kerja ini definisi ini bisa dikembangkan kalau memang punya informasi yang lebih lengkap dan kekurangan pada penelitian ini juga karena surveinya tidak didesain sebenarnya untuk penelitian ini sebenarnya jadi mereka ada data medical check up yaudah data medical check up kita gunakan apa adanya sehingga kalau seandainya kita bisa meredesain dari awal memang sengaja untuk menilai ada tidaknya work related renitis terkait akibat danda pake pada quality of life ini kita bisa lebih spesifik lagi misalnya kita tanyakan yang kata kunci kan biasanya untuk mengetahui ada tidaknya keterkaitan akibat kerja apakah gejala itu menghilang atau membaik pada saat dia berhenti bekerja atau misalnya weekend membaik lalu Senin dia mulai kerja memburuk lagi jadi ada pertanyaan-pertanyaan kuncinya sebenarnya itu kalau kita desain penelitian dari awal otomatis itu harus kita tanyakan jadi kelemahannya di sini studi epidemiologi studi retrospectif apalagi menggunakan data-data yang sekunder kita gunakan apa adanya jadi memang kalau memang tujuannya untuk deteksi klinis otomatis ini kurang definisinya kurang kuat tapi kalau untuk deteksi klinis harus lebih spesifik lagi pertanyaannya kita harus eksplor jenis pajanannya onset penyakitnya benar-benar diketahui before and after apakah kejadiannya itu sebelum apakah mulai kejadian renatis berulang itu sebelum bekerja atau sesudah mulai bekerja di tempat baru dan juga apakah gejala-gejala itu membaik pada saat mereka tidak terpajang jadi ini juga sekalian menjawab pertanyaan yang di kolom chat bagaimana membedakan apakah WRR dan non-WRR karena memang kalau di Indonesia kan polusi itu sangat terkait dengan nasal sintom saya rasakan sendiri saya di Jakarta itu setiap hari bersin bangun tidur tapi begitu saya pindah ke yang Belanda Kanada karena polusinya rendah itu tidak ada lagi di jalannya jadi nasal sintom itu sangat kalau di Indonesia mungkin tinggi juga karena ada polusi debu polusi jadi yang untuk bisa membedakan apakah memang ini kerja atau tidak tadi kita harus buat spesifik untuk mengidentifikasi kaitan akibat kerjanya yang pertama lalu untuk pertanyaan kedua untuk validasi ini juga saya dengan dokter Arya ini kebetulan juga dengan dokter Richard mengadaptasi questionnaire dari mana itu dari UK saya lupa itu juga sama ada perbedaan kultural yang signifikan rupanya jadi pada saat kita translate ada item-item yang tidak tidak bisa tidak tidak baik harus entah itu di-exclude atau harus dimodifikasi karena memang mungkin tidak merupakan budaya di Indonesia misalnya ke gym malam-malam mana ada orang Indonesia ke gym malam-malam ke gym jam 11 malam jadi sangat beda kulturnya sehingga pada saat kita validasi ada beberapa item yang mungkin harus kita hilangkan jadi memang kalau memang kita bisa mendesain dari awal jadi kita bisa buat tool sendiri itu istilahnya mungkin kita ini adalah pilot projectnya kita coba validasi ternyata banyak sekali perbedaan maka kita buat tool sendiri keuntungannya memang otomatis akan merefleksi kondisi Indonesia tapi challenge-nya adalah validasi kita perlu validasi jadi entah validasinya jadi harus settingnya itu tidak hanya mendevelop tapi harus memvalidasi juga untuk bisa segera digunakan karena kalau hanya mendevelop itu mudah tapi untuk memastikan dia valid dan bisa reliable itu sulit itu pro cons pro n itulah makanya dari berbagai tools saya coba share lagi sebentar dari berbagai tools yang ada jadi dari berbagai tools yang digunakan ini super lengkap EURCOL EQ5D semua cost analysis health economic study itu rata-rata pakai ini pakai EQ5D tapi sangat kompleks dan mungkin nanti kalau kita translasi Indonesia lagi-lagi mungkin ada beberapa hal yang harus diomit kalau SF8 ini mereka sudah dicoba di beberapa low income country Uganda itu terbukti memang karena tadi itemnya juga cuma delapan singkat jadi kemungkinan pengaruh kulitualnya itu sedikit kalau bisa dilihat dari pertanyaannya di sini sangat simple jadi chance untuk bisa divalidasi di Indonesia itu tinggi atau di berbagai negara tinggi demikian juga WPAI yang dikembangkan oleh Rally Associates mereka sangat simple 6 pertanyaan jadi makin banyak pertanyaannya otomatis makin kompleks dan chance untuk mengalami masalah pada saat validasi transliter itu besar tapi makin sedikit questioner makin simple itu chance untuk kendalanya itu sedikit dan ini untuk WPAI ini kita sudah coba translate ke bahasa Perancis jadi juga sama ada beberapa yang tidak ada dalam bahasa Perancis kita translate ke bahasa Perancis dan itu sangat setelah jadi kalau ada pertanyaannya di sini juga mungkin saya tidak melihat kesulitan kalau kita coba translate ke bahasa Indonesia tapi kalau untuk tools yang lebih kompleks saya setuju mungkin validasi ke bahasa Indonesia bukan sesuatu hal yang ideal gitu dokter Nuri baik gimana dokter Nuri tadi yang pertanyaan yang rinitis sudah terjawab belum ya sudah sudah oke berarti tadi tapi ini ada yang mau melanjutkan lagi dok untuk pendalaman rinitis dokter sesar saya tahu dokter sesar ini juga tempat kerjanya terkait suhu juga di thermal kalau tidak salah di biotermal di dokter sesar di disini ada beberapa pertanyaan apakah pekerja yang bekerja di suhu dingin namun tidak terkait hazard debu dan memiliki identik rinitis dapat dinyatakan sebagai WRR kemudian syarat untuk quality of life related rinitis ini gimana di akirsif atau di saat keluhan idealnya seperti apa tentang metodenya kemudian tadi cara membedakan sudah dibahas tapi yang menarik yang nomor empat juga kalau sudah mengalami penurunan kualitas hidup karena rinitis sebaiknya rekomendasinya bagaimana bagi pekerja jadi tadi yang dari rekomendasinya tersebut disabut atau di follow up oleh manajemen perusahaan dari hasil penelitian ini mungkin dokter Evas bisa ini juga share juga bagaimana tindak lanjut dari hasil penelitian ini di aspek perusahaannya manajemen perusahaannya ada perbaikan untuk administratif atau perbaikan untuk tata kerjanya silakan dokter Evas mungkin saya saya mulai dari nomor 4 dulu karena ini lebih menarik dalam arti apa yang berikut setelah Anda diagnosikan lagi ini setting yang kami lakukan adalah studi setelah semua itu dilakukan studi yang berdasarkan hasil medical checkup jadi pada saat saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh physician-nya ini hasil agregat dari data nasional surveillance jadi saya sebagai peneliti hanya bisa merekomendasikan sebaiknya kalau ada work-related terenitis ada tiga prevention yang pertama yang terbaik adalah primary prevention menghindari pajanan atau di substitut diganti pajanannya jadi yang tidak alergenik misalnya itu yang pertama kalau itu tidak bisa dilakukan maka baru ada tindakan administratif misalnya di rotation ke tempat yang tidak ada pajanan atau kalau misalnya itu tidak bisa juga maka early screening itu juga bisa dilakukan dengan cara misalnya annual medical checkup untuk deteksi dini adanya keluhan jika sudah ada keluhan sekarang apa yang akan dilakukan pertama kembali lagi apakah pasien ini pekerja ini bisa dirotasi agar tidak terpajan jadi itu yang ideal bahwa dia masih tetap dipekerjakan tidak lost job tidak lost income tapi dirotasi ke tempat yang tidak terpajan itu yang ideal kalau misalnya tidak memungkinkan berarti kan mereka harus berhenti dari pekerjaan dapat pesamon kalau di Belgium atau di Kanada mereka punya programnya jadi namanya ada relokasi relokasi pekerja yang teridentifikasi work related rhinitis atau work related asma kalau memang sudah established diagnosisnya itu bisa mereka bisa dapat program masuk ke dalam program rehabilitasi atau juga program untuk reshifting karir dan itu mahal jadi karena peserta si orangnya ini di training ulang mungkin dia harus ke new vocational training untuk masuk pekerjaan yang baru jadi itu adopsinya tapi mahal jadi memang disini pun masih tetap prioritasnya adalah early identification itulah yang dilakukan oleh Departemen Public Health of Montreal dan juga di Belgium mereka melakukan medical checkup itu untuk spesifik identify pekerja-pekerja yang ada potensial work related rhinitis atau work related asma karena memang kalau sudah kejadian istilahnya sulit sama juga disini sulit dan proses untuk mendeagnosisnya pun lama dari orang yang misalnya ada pekerja pada keluhan asma yang dia pikir terkait akibat kerja itu proses pertama dia ketemu hormonologis ketemu occupational physician lalu di river back and forth untuk berbagai uji tes uji imunologi uji non-spesifik bronchial tes atau spesifik bronchial challenge tes itu prosesnya sendiri bisa bulanan atau tahunan jadi bukan sesuatu proses yang mudah juga dan tidak selalu mereka menang kesnya sehingga banyak juga pekerja yang udah ignore aja daripada dia kehilangan pekerjaan yaudah istilahnya tetap dijalanin walaupun yang memiliki keluhan mencoba mengkontrol keluhannya saja dengan obat misalnya dia enggak kehilangan pekerjaan jadi ya in summary apa yang bisa lakukan next kalau sudah terdiagnosis sebenarnya idealnya adalah memastikan pekerjaan tersebut tidak terpajang lagi entah itu rotasi entah itu substitusi material sehingga tidak ada pajanan menghilangkan pajanan di tempat kerja untuk semua pekerja atau dari segi administrasi mengkompensasi pekerjaan tersebut lalu merealokasi atau reshifting ke new career atau ada ini enggak dokter apa namanya untuk pekerjaan pekerjaan memang sudah high risk mungkin ada asesmen pekerja yang lebih detail jadi kalau misalkan yang tadi bekerja di carpenter atau di pastri tadi memang harus di screening dulu pekerjanya enggak boleh ada masalah rinitis atau asma atau alergi ada asesmen pekerja begitu itu juga ada etical isunya itu jadi memang ada pre-screining pre-employment screening tapi tujuannya bukan untuk membuat orang itu tidak qualify misalnya ada veterinarian dokter hewan yang banyak veterinarian yang memang dia punya alergi terhadap salah satu binatang masa dia enggak jadi veterinarian jadi pre-screening itu tetap dilakukan tapi dalam artian untuk membuat lebih vigilant lebih orang pekerjanya itu lebih ekstra aware saya ada risiko sebenarnya lebih risiko entah dia mundur dari pekerjaannya atau kalau dia masih memutuskan untuk tetap bekerja di tempat tersebut dia bekerja sama dengan adminnya bisa memastikan dia di tempat yang tidak terpajan atau kalau tetap di tempat yang terpajan dia menggunakan proteksi mask atau proteksi yang lengkap untuk mencegah terjadinya sensitifasi itu yang pertanyaan terakhir saya lupa lagi pertanyaan bisa ditampil yang utama itu tadi untuk menyatakan WRR yang tidak terpapar tebu kalau suhu dingin itu bagian dari pekerjaan makanya yang dilihat adalah apakah suhu dingin ini merupakan eksposur kalau dia merupakan bagian dari pajanan di tempat kerja dan dia perlu dipastikan diidentifikasi apakah sebelum bekerja tidak ada keluhan lalu setelah dia bekerja terpajan dingin di tempat kerja dia menjadi ada keluhan itu ada potensial berarti ada potensial kaitan akibat kerja jadi suhu dingin itu kita nilai sebagai eksposur sebagai pajanan jadi kalau memang seperti itu ya otomatis bisa kualifikasi sebagai WRR tapi kalau suhu dingin bukan bagian dari pajanan kerja tidak bukan WRR oke lalu yang kedua kedua menarik syaratnya dokter Reva jadi untuk kapan kita menggunakan terbaik untuk memberikan asesmen kan dari kan self-administered dokter Revas jadi kan saya gak tahu waktu itu berarti diberikannya pada saat mereka bekerja atau mungkin sudah selesai atau gimana dan itu mempengaruhi validitas juga tentang bagaimana timing terbaiknya untuk diberikan silahkan dokter Revas jadi kalau dalam setting penelitian ini mereka pada saat medical check up jadi bukan pada saat mereka bekerja jadi bisa diadministered kalau dari pertanyaannya itu mini RQLQ itu tidak terkait pekerjaan karena mini RQLQ itu lebih general tidak ada pertanyaan akibat kerjanya sebenarnya coba saya coba lihat lagi memastikan saja aktivitas praktikal problem tidak terkait bisa diadminister kapan saja at any time makanya tadi bisa dilakukan pada saat medical check up pun tidak masalah yang menarik juga disini ada suatu mungkin bagi kami dimensi baru kalau saya lihat di peta penelitiannya teman-teman di MKK ini masalah kualitas hidup itu belum banyak dibahas sebagai outcome sebagai variable tergantung kita banyak membahas masalah absen presentism asentism work productivity mungkin ada beberapa tapi quality of life itu sebenarnya masih jarang atau mungkin belum pernah jadi menarik jadi membuka wawasan terkait quality of life ini kira-kira kalau dari pengalaman dokter Evas dibahas untuk sebagai parameter penelitian kedokteran kerja itu gimana dokter Evas sudah banyak kemudian bisa di follow up gak oleh manajemen perusahaan atau gimana untuk karena kan ini sebagai suatu luaran yang nanti harus di follow up tentang quality of life ini sendiri atau mungkin ada quality of life yang sudah lebih dekat yang related dengan pekerjaan yang mungkin nanti bisa dipelajari juga sama teman-teman yang disini jadi saya gak praktek disini jadi gak bisa kasih komentar juga untuk real life situationnya tapi yang saya tahu dari penelitian-penelitian yang dilakukan di Sakreker misalnya Sakreker kan pusatnya pusat referral work related asthma untuk seluruh Provinsi Kebek jadi kalau saya lihat dari mereka mereka bekerja sistem referral disini ini sudah pertanyaan quality of life ini sudah mulai ditanyakan jadi memang juga sesuatu yang baru kalau dulu kan fokusnya adalah diagnosisnya how to establish jadi tahun berapa itu tahun 2000an Sakreker pun masih fokusnya adalah men-establish occupational asthma belum ke arah burdennya jadi baru terdiagnosis yang sekarang yang penelitian yang baru-baru ini kita di Sakreker itu juga mereka punya behavioral medicine center itu lebih melihat dampaknya pada quality of life mental health entah depression or anxiety dan mereka punya tim jadi disini adalah pentingnya berkolaborasi dengan misalnya psikolog dengan psikiatri ya departemen psikiatri atau psikolog yang mereka bisa memberikan insight pertama ini kan ini banyak dilakukan awal-awalnya kan social sciences bukan medical sciences jadi sekarang sepertinya di Sakreker pun pekerja selain di fokusnya untuk establishing diagnosis ocutional asthma ocutional rhinitis tetapi juga dinilai quality of life-nya apakah dia terganggu apakah dia terbebani secara mental akibat keluhannya dan jika sudah ada keluhan kerjasannya disini mungkin bisa di refer ke mental health ke psikolog atau di skater tergantung apa keluhannya entah dia misalnya ada depression yang lebih berat atau yang lebih berat itu jadi ada tata laksana yang berkait kalau dari segi manajemen sendiri disini sebenarnya juga sama masih ada ketakutan pekerja kalau ketahuan terdiagnosis penyakit sama juga disini karena dengan adanya pandemi dengan adanya ekonomi krisis mereka juga takut kehilangan pekerjaan jadi tidak hanya di Indonesia sekarang tinggal kalau di Montreal ada peran Department of Public Health nya Department of Public Health agency nya ini yang sebagai pelindungi motor untuk menggerakkan surveillance di seluruh perusahaan sehingga pekerja merasa lebih terlindungi karena untuk mengikuti surveillance ini mereka anonimus sampai terdiagnosis kalau memang sudah terdiagnosis baru perusahaan bisa tahu tapi di proses itu perusahaan tidak ada tidak ada kabar bahwa apakah dia sedang ada proses diagnosis itu tidak ada kaitannya dengan perusahaan hanya pada saat dia sudah terestablish diagnosis mungkin gitu mumpung kita ada suatu dimensi baru mungkin dokter Nuri atau dokter Dewis Marko ada komentar tentang quality of life ini terkait pekerjaan kalau dari spesialis okupasi mungkin gimana dokter Nuri ini mumpung ada suatu bahasan dimensi baru dokter Dewis Marko juga boleh saya minta pendapatnya izin berkomentar jadi pernah waktu itu kita mau semacam inisiat studi jadi yang pernah itu terkait dengan presentism dokter Eva ya jadi itu domain yang agak sulit juga untuk didilai di kita karena keterbukaan juga dan juga apa namanya beberapa itu tidak banyak hal lain yang dikaitkan dengan alasan yang disampaikan apakah di challenge apakah alasan kesehatannya itu benar ada atau itu memang satu hal yang dibuat semacam itu jadi itu jadi satu saya pikir itu kental sekali latar banget culture long ini ini juga terkait dengan aspek quality of life ini juga kan sejauh mana kita melihat aspek kualitas hidup aspek kinerja itu juga satu hal yang abstrak juga yang pernah kita coba untuk nilai akhirnya waktu itu kita arahkan ke pekerjaan pekerjaan yang secara kuantitas bisa diukur sehingga measurementnya jelas untuk melihat kualitas kinerja tapi begitu kita melihat dari beberapa capaian yang sifatnya mungkin kualitatif itu tuh jadi susah mencari tools yang bisa di generate di beberapa sektor yang itu nanti kita bisa anggap bahwa itu satu hal yang penilainya cukup sahih jadi challenge-nya besar sih menurut saya karena ada aspek kulturalnya kental di sini ya gitu dokter Ewa jadi ya mungkin kita perlu melihat mungkin ada penilaian lain gitu ya yang menggambarkan tadi mungkin mungkin maksudnya gini presentism tuh mungkin bukan jadi satu isu penting dalam darah kutip di Indonesia tapi mungkin ada hal lain yang mempengaruhi dari sisi produktivitas ada dokter Astrid juga di sini mungkin bisa ber komentar pengalaman beliau seperti apa tapi ini challenge yang menarik sih itu terakhir terima kasih dokter Nuri ya mungkin dokter Dewi dan dokter Astrid ada tanggapan kalau enggak mungkin kita bisa menanggapi dokter Arya silahkan dokter Astrid selamat malam dokter Eva apa kabar sekali bisa ketemu lagi saya rasa penelitiannya sangat menarik jadi kalau tadi kan penelitiannya mengaitkan work related rinitis dengan quality of life dan produktivity kalau produktivity kita pernah coba dokter Nuri ada penelitian mengenai itu betul sekali kalau produktivitas dalam arti kualitas itu susah sekali dimilai tapi kalau kuantitas masih bisa dan mengenai quality of life itu kadang-kadang dimensi yang kita sebut sebagai kualitas hidup itu sangat berbeda itu sangat dipengaruhi budaya jadi kadang-kadang sulit memakai tools yang ada pernah ada penelitian mencoba melihat quality of life saya pernah membimbing tapi bukan di MKK atau di PPDS tapi di fakultas kesehatan masyarakat UI itu menaik quality of life tapi dimensinya tidak cocok karena pengaruh budaya sangat pentel terhadap quality of life tapi saya ada pertanyaan mengenai penelitian ini kalau boleh tadi kan ditemukan bahwa yang work related to the 90s itu lebih quality of life dan produktivitasnya lebih buruk ada yang non work related rhinitis ini bisa dijelaskan soalnya kan sama-sama rhinitis kalau yang work related mungkin keproduktivitas karena setiap kali dia kerja timbul geluhannya tetapi kalau secara quality of life orang yang punya rhinitis apakah itu work related atau tidak mestinya tidak terlalu bermengaruh kecuali memang work related rhinitis pada umumnya lebih berat saya tahu kalau di negara empat musim itu musim spring itu kan semua orang rhinitis dan itu kadang-kadang sampai berat sekali jadi apakah ini tidak tidak dipikirkan bahwa non work related juga bisa sangat berat jadi kok pengaruhnya bisa beda banget mungkin bisa dijelaskan atau mungkin ada dari hasil-hasil penelitian lain terima kasih doa Astrid saya coba share ini memang pertanyaannya menarik bahwa kenapa yang work related rhinitis lebih berat impaknya ketimbang yang non work related rhinitis tadi dokter Astrid sudah jawab sendiri sebenarnya bahwa memang lebih terkait pada severitinya orang yang memiliki yang tidak ada di sini kami tampilkan di sini tapi di sini ada item juga moderate severe rhinitis jadi pada multivariate analisis kami mendapatkan bahwa orang yang karena kan rhinitis ini seorang itu ada punya bisa aljik rhinitis bisa work related atau tidak sama sekali yang aljik rhinitis itu termasuk di kolompok yang non work related rhinitis di sini bisa dilihat di sini misalnya pekerja yang memiliki aljik rhinitis saja itu tetap quality of life-nya turun sedangkan yang memiliki work related rhinitis itu double jadinya jadi tidak hanya karena aljiknya tapi juga work related rhinitis itu jadi lebih double istilahnya impaknya terhadap quality of life dan jika kita nilai juga dari severity-nya mereka yang lebih severe itu lebih terdampak lagi jadi memang karena aljik rhinitis itu memiliki mekanisme yang berbeda dengan work related dan juga alerginya beda alerginya kalau aljik rhinitis lebih darah terdampak ada polen debu dan misalnya bulu binatang sedangkan kalau yang pekerja khususnya di yang bisa high molecule agent yang terbanyak itu yang dominan di Montreal itu adalah pekerja pabit roti debu tepung pajanan tepung dan juga untuk yang low molecule weight-nya yang dominan adalah isosianak pajanan carpenting pada automobil worker itu jadi misalnya seseorang sudah punya aljik rhinitis lalu mereka juga bekerja dengan pajanan itu otomatiskan lebih berat asma bukan asma rhinitisnya sehingga sehingga itu yang memungkinkan quality of health-nya lebih terdampak dibandingkan yang hanya aljik rhinitis begitu dok maksud saya berarti bisa diambil kesimpulan rhinitis yang work-related lebih berat daripada yang sepertinya hal yang sama juga terima kasih dokter asit hal yang sama juga diajukan ada pertanyaan dari dokter Ahmad Fuadi dokter Ahmad Fuadi justru mungkin menyarankan kenapa tidak dihubungkan dengan severity itu sebagai outcome bukan hanya sebagai perancu begitu ya dokter Ahmad Fuadi ada hadir juga di sini mungkin jauh-jauh dari Belanda dari Perancis lagi seperti yang sekarang jadi begitu mungkin lagi bagaimana begitu dokter Ahmad Fuadi kan health ekonomis bisa dibuat penelitian untuk dampak economic burden untuk work-related rhinitis work-related asma tapi memang untuk yang health economic evaluation biasanya SF8 atau WPAI itu tidak cukup tidak cukup kuat perlu yang lebih kompleks pengalaman saya dengan kita penelitian di pekerja welding yang amplas pekerja welding kalau penelitian memang sampel sasnya kecil itu juga lebih sulit kita melihat adanya dampak quality of life kami meneliti di 90 sampel itu cuma mungkin 3 orang yang mereport adanya dampak terhadap work productivity jadi sampel sas juga sangat menentukan kalau penelitiannya kecil itu lebih sulit juga untuk menilai adanya dampak pada quality of life dan juga nature pekerjaannya karena kalau nature pekerjaan welding itu kan orangnya tough jadi kita lihat pekerja yang ada selection worker juga pekerja yang bekerja di welding job itu kan memang lebih tough itu juga menyebabkan mereka tidak terlalu peduli dengan gejala-gejala misalnya renatis atau early asthmatic symptom itu mereka tidak terlalu menggubris istilahnya sehingga dari 90 orang itu hanya 3 yang mereport ada gangguan atau ada efeknya terhadap work productivity mis work day saja kurang dari 10% tapi kalau dilakukan misalnya di pekerja laboratory animals mungkin kita dapat hasil yang lebih banyak ini mungkin challenge juga untuk kesempatan penelitian di Indonesia mungkin bisa kita lihat di pekerja pekerjaan yang lebih banyak pajanannya yang umum misalnya pekerja pabrik roti sari roti di Indonesia yang besar pabrik rotinya itu mungkin bisa kerjasama dengan company-nya untuk menilai dampak kualitas life work productivity dengan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa kalau misalnya memang terdampak harus ada sesuatu yang harus dihasilkan oleh manajemen ini sekaligus juga ada pertanyaan menarik ini dari dokter Suci terkait tadi dokter Eva sudah memapping kira-kira perusahaan atau sektor apa saja yang harus diwaspadai untuk potensi tinggi occupation orinitis terkait mungkin zat-zatnya atau mungkin sektor pekerjaan tadi sudah disebutkan beberapa sih welding ada car painting kemudian perusahaan roti kira-kira apa lagi yang perlu kita waspadai untuk occupational orinitis dokter Eva bisa mungkin spektrumnya bisa diperluas atau mungkin apa saja yang kira-kira mungkin tadi teman-teman ini ada juga yang bekerja di sektor itu jadi dokter perusahaan di sektor itu di migas mungkin atau di mana silahkan elektron pas jadi kalau kalau high molecular agent yang dominan di Montreal juga mungkin sebagain negara itu juga yang dominan itu kan ada pertama wit ya wit and amilase itu pada pekerjaan fabrikorti itu besar banget di Kanada dan di Belanda mereka suka makan roti makanan utamanya roti jadi itu proporsi yang cukup besar lalu untuk high molecular weight juga laboratory animal karena disini kan banyak peneliti ya banyak pusat-pusat riset yang bekerja dengan mais red mais itu sehingga pekerja laboratory animal itu juga besar di sini proporsinya lalu ini dental hygienist dental hygienist mereka terpajan kalau dulu kan pakai latex karena glove-nya lebih karena pajanan latex di tempat kerja juga cleaning service cleaning service banyak kan sekarang banyak pelikiannya itu sebenarnya pekerja kesehatan health care worker juga banyak itu karena terpajanan cleaning and disinfectant agent itu juga selain kalau misalnya saya nggak tahu kalau di Indonesia glove itu sudah latex free harusnya atau belum karena kalau pajanan latex kan juga bisa menimbulkan asmatik atau reaktion ada ya saya kurang saya juga masih ada masih ada kalau untuk high molecular weight and low molecular weight yang dominan di sini itu jadi tepung sosainat cleaning agent kalau untuk yang non formalnya welding paganan metal metal fume carpenter saya pernah bicara dengan ini dengan provisial Yunus dari tukang kayu tukang tukang mebel tukang mebel juga debu ini kayunya kan oke itu jadi ada berapa sektor-sektor yang kita perlu waspadai tadi terkait molecule weight nya tadi ada terkait cat terkait debu apa tadi pastry yang itu pengolahan makanan kemudian terkait welding terkait kayu nah ini mungkin teman-teman bisa kembangkan terlebat di sisi itu karena ini sudah nggak terasa sudah nyaris jam 9 juga sudah 1,5 jam kita berdiskusi saya harus men-summary melakukan recap jadi terima kasih pemaparannya luar biasa sekali dari dokter Evas kita jadi punya gambaran di sini bagaimana terinitis sebagai suatu rekursor atau kondisi awal dari suatu asma itu bisa jadi hal yang diperhatikan juga karena besar dampaknya juga terhadap produktivitas dan itu bisa juga dikaji di sektor-sektor yang masih berkembang juga di Indonesia sekarang ya untuk sektor industri untuk permabelan atau mungkin untuk sekarang sudah pengolahan makanan juga sudah mulai aktif lagi jadi kalau teman-teman tertarik untuk melakukan penelitian di bidang tadi kita bisa berkolaborasi seperti sekarang yang disampaikan tadi dokter Eva juga Alhamdulillah juga bersedia untuk membantu mendampingi bimbingan penelitian teman-teman yang dari MKK juga ya sejauh mungkin dari sisi waktu masih sesuai ya dokter Eva jadi kita ada dokter Richard yang juga sedang apa namanya memvalidasi questionnaire tentang warningness eveningness nanti kalau misalkan teman-teman punya ketertarikan penelitian-penelitian yang disajikan dokter Eva tadi tadi kita bisa coba siapkan dan insya Allah mungkin dokter Eva bisa membantu juga untuk mendampingi bimbingan bagaimana dokter Eva kalau ada waktu insya Allah masalahnya timing jadi kendala saya disini timing karena jujur saja sekarang itu posisi saya itu sudah bukan di mainstreamnya itu bukan di akademik lagi jadi di health technology assessment unit itu adalah full time job saya itu disana jadi kalau ada bimbingan itu jadikan harus organize waktunya aja itu di kendalanya tapi kalau perlu input feedback insya Allah bisa anytime terima kasih dokter Eva itu yang kita bisa samerikan jadi terima kasih sekali masukannya dokter Eva insya Allah bisa membuka bahwasan kita juga membuka untuk pelitian-pelitian yang utamanya tadi kita meliti di kedokteran kerja pasti harus ada dampak perbaikannya buat kinerja perusahaan ada follow up yang bisa dilakukan oleh manajemen sehingga nanti teman-teman melakukan pelitian ini bukan hanya untuk dasar lulus tapi untuk jadi solusi bagi tempat kerjanya karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain begitu baik mungkin dokter Dewi Sumarko ada mau ngasih closing statement juga dokter Dewi gak usah dokter Arya aja silahkan oh sudah baik kalau begitu saya kira kita sudah sampai ke pengunjung untuk acara guest lecture ini ya terima kasih dokter foto dulu dokumentasi ya ini kita foto dulu mohon hadirin sekalian dinyalakan kameranya untuk foto dokumentasi bisa berapa foto nah disini ada 6 slide jadi akan 6 kali diambil bentar yang pertama 3 2 1 yang slide yang slide kedua saya hitung mundur 3 2 1 bentar disimpan dulu yang slide ketiga 3 2 1 yang slide keempat saya ambil 3 2 1 slide kelima saya ambil 3 2 1 ya sudah tersimpan semuanya terima kasih dokter sekalian baik terima kasih mas ajar ya saya lihat ini alhamdulillah rame ya dari setiap angka yang hadir disini staff pengajar juga banyak yang hadir senior-senior juga banyak hadir alumni-alumni juga banyak hadir terima kasih sekali ini karena guest lecternya istimewa ya luar biasa terima kasih kepada dokter eva sudah memberikan masukannya intinya kami butuh selalu nanti ekspertisa dokter eva untuk bisa meningkatkan penelitian dan publikasi untuk mkk ke depan ya terima kasih saya saya kembalikan ke mc dokter cika silahkan baik terima kasih atas paparan dan diskusi yang berjalan tadi terima kasih terima kasih kepada dokter aria dan dokter eva banyak sekali ilmu yang kita dapat terkait occupational realities dari pembaparan tadi baik karena sudah di penghujung acara dengan berakhirnya kuliah tamu dan diskusi tadi maka berakhir pula rangkaian acara guest lecture the impact of work related on quality of life and work productivity general workforce the survey semoga semua ilmu hari ini yang kita dapatkan bisa bermanfaat baik di bidang keilmuan kita maupun di bidang pekerjaan nantinya saya sebagai pemandu acara meminta maaf jika ada kesalahan tutur kata akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan sampai jumpa di guest lecture berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dokter jarni senang ketemu lagi dokter astrid bu ambar ini reuni ikak ada yang baru-baru disini mbak eva gak kenal ada tadi ada retno ada devi yunia marsen ada mbak dian udah kenal belum udah dong artis soalnya sekarang jangan lupa minggu depan ada lagi nih jazz lecture-nya minggu depan BPJS minggu depan minggu depan topiknya tentang BPJS kedagangan kerjaan siap-siap Nuri nanti jadi belum ada perintah belum ada perintah oke terima kasih jadi moderator hari senen hari senen dikirim suratnya ya dok ya surat pemberitahuannya baru di ini terima kasih semuanya mbak amba dokter terima kasih mbak Ami yang juga makasih 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 dok makasih semuanya makasih dok pamit izin pamit ya dok makasih sehat-sehat mbak Eva sama-sama makasih Nuri terima kasih terima kasih selamat menikmati